Hai tanjakan doi tanjakan doi itu didorong sama anak-anak tuh dibantuin hiya mantap tanjakannya ya wooo Akhirnya sampai juga di hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Di Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Setelah perjalanan 9 jam Ini sebentar lagi Saya sampai di Desa Di Kampung Citalahap Nanti saya ngecam Malam ini Tanjakannya mantap Jadi 20 km terakhir itu tanjakan Terus sampai ke sini Jalannya berbatu Tadi sempat diguyur hujan Untungnya Tidak terlalu deras Jadi hujan Reda hujan Cukup repotkan Tapi ini Tangan yang Menyenangkan Sampai di Kawasan Perkebunan Teh Malasari Di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Sebelah sini Kabupaten Bogor Sebelah sana sudah Kabupaten Sukabumi Wah disana kayaknya hujan Hidupan Tşen Ters 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 kita sampai juga di cita lahap sentral ini nanti saya akan camping ground di bawah ini jalannya setelah melewati jalan tuto yang tadi saya akan nyari area untuk berkemah malam ini di cita lahap sentral saya sudah berada di dalam tenda nge-camp di cita lahap sentral kawasan Taman Nasional Gunung Halimung Salat tak banyak yang bisa saya dokumentasikan ketika saya tiba di cita lahap ini karena cuaca tidak mendukung karena hujan saat mendirikan tenda hingga sekarang pun cuaca masih hujan saya berharap malam ini bisa tidur nyenyak bisa beristirahat karena besok pagi saya harus melanjutkan perjalanan menuju ke Bandungan di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Selamat malam selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati Pagi yang dingin Gerimis dan cuaca yang mendung di Citalahap Apatnya di pinggir sungai Berat rasanya meninggalkan kampung yang begitu indah ini Di Tawasan Taman Nasional Tapi saya harus melanjutkan perjalanan menuju ke Bandungan Kabupaten Sukabumi Pak, pamitnya Pak Assalamualaikum Aduh, mantap Untan Pak Menurut informasi petugas Taman Nasional Jalan berbatu seperti ini di kawasan hutan Akan saya lewati sejauh 6 km Dorong 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 Hiji Dua Tilu Opat Lima Genap Kalau terlalu berbahaya saya memilih Jalan kaki Dorong sepeda Karena licin sekali Jalan kaki Sampai di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Di Kabupaten Sukabumi Akhirnya sampai juga di Kota Bogor Pukul 22.00 Setelah berangkat dari tadi pagi di Citalahap Turun ke Kabupaten Melewati Jalan Raya Sukabumi Hingga finish di Tugu Pujang Saya tidak akan bercerita banyak Tentang perjalanan Di Jalan Raya Sukabumi dan Bogor Tapi justru By packing off-road Mengelilingi Gunung Halimun Salak Melewati Citalahap Yang sangat seru Saya rekomendasikan kalian Melewati jalur ini Sampai ketemu lagi Dengan saya Selamat menikmati Terima kasih.